Intro Sebetulnya apapun yang masuk kepikiran kita terekam secara permanen di alam bawah sadar kita dan dengan banyaknya sosial media sekarang tanpa disadari memori-memori tersebut tersimpan di dunia maya kali ini saya akan bereksperimen menggunakan memori bersama Mario Lawalata Intro Hai Mario Seru banget makannya Waduh iya dong tapi gue juga udah tau karena lo mau dateng Salmon gimana? Itu dua-duanya buat Mario Boleh kan? Gak apa-apa Lo gak akan hilang kan kalau makan Salmon Mario sekarang kesibukannya apa? Lagi gak terlalu sibuk shooting masih lebih ke host-host tamu lah Pikir udah meninggalkan itu fokus ke dunia basket Basket terus masih harus Nah sekarang bisa diceritain gak? Kan jatuh cinta di basket Memori paling berkesan apa dari basket? Mungkin dari masa lalu mungkin? Banyak-banyak Salah satunya koba pertama itu saya juara Iya waktu koba pertama itu mau halftime Jadi tinggal 5 detik Saya ribon bola Saya gak tau itu tinggal 5 detik Temen saya teriak 3, 2, 1 Dan itu game penting banget Game penting banget Dan itu masuknya bener-bener masuk Gak terlupakan lah momennya Nah bicara mengenai memori yang berkesan Saya udah mendesain sebuah eksperimen Berhubungan dengan memori Tapi makanannya harus diberesin Oh iya iya Nanti dilanjutin makanan Iya 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 Boleh-boleh beresin Eksperimennya berhubungan dengan memori Oke ya Oke Bisa berhasil bisa gagal Oke Oke Saya ambil Tulis saya dulu buku gambarnya Ada soal yang penting disini Ini saya taruh sini A nya taruh di paha aja Tutup matanya aja Mario Nah perlahan-lahan Rasakan nafasa saat diambil Dibuang luat mulut Sekarang mulai fokusnya Dibuang ke dalam dirinya Memorinya Menyelami pikirannya sendiri Untuk anda yang menyaksikan ini Saya minta waktu beberapa menit Sementara suara saya Saya hilangkan Agar anda yang di rumah Menyaksikan juga tidak terpengaruh Masuknya lama relaksesnya semakin dalam Rasakan tangannya menyentuh kedua kakinya Rasakan baju yang menempel di tubuhnya Mario Dan biarkan memorinya semakin meningkat Jadi ya pas dia bilang akan kembali ke belakang Ada kejadian-kejadian apa Gue sempat berpikiran sih Apa nih Menar-nerka lah Cuman gak sama sekali gak tau Dan nanti kapanpun saya membuat Mario Merasakan kursi yang diduduki ini Mario langsung kembali merasakan aman Dan nyaman Kalau mengetengukan kepalanya Bagus sekali Nah sekarang saya akan menghitung dari 5 ke 1 Di tahun ke 1 Saya ingin Mario kembali ke masa lalunya Di tahun ke 1 Kembalikan pikiran Mario ke 3 Mei 5, 4, 3, 2, 1 Sekarang jelaskan pada saya Akan muncul informasi-informasi Mungkin berupa objek Angka, warna Sekarang apa yang muncul di pikiran Mario Di 3 Mei ini Jelaskan Gue orang tahun Oke Ada angka tidak yang muncul Angka berapa? Angka 13 Angka 13 Lalu ada apa lagi yang muncul di 3 Mei ini? Brooklyn Lalu ada apa lagi yang muncul di 3 Mei ini? Angka 47 Ada lagi tidak? Enggak Gue disuruh tutup mata Tarik nafas Tarik nafas Terus dia nyebutin tanggal Disuruh ngeluarin apa yang ada di tanggal itu Di pikiran gue Sekarang Saya akan menghitung lagi dari 5 ke 1 Di hitungan ke 1 Kembalikan pikiran Mario Semakin jauh ke masa lalunya Ke 7 Juni 5, 4, 3, 2, dan 1 Sekarang Apa saja yang muncul? Kacamata kuning Kacamata kuning Apa lagi? Angka 10 Apa lagi? Mudah Kacamata kuning angka 10 Apa lagi? Mudah Oke Gak apa-apa Kalau cuma ini yang muncul Saya akan menghitung Satu sampai tiga Dari ketiga Buka matanya Satu, dua, tiga Buka matanya Bagus Selamat datang kembali Ini 7 Juni Ya yang berikutnya adalah Ini This mean something to you Kalau 13 udah pasti angka favorit Terus Kalau blue green gak tau ya Berapa ya Percaya tidak angka-angka ini Sebetulnya relief dengan 3 mei Ingat Mario bisa menyebutkan dan memilih informasi apa aja Dengan banyaknya sosial media sekarang Orang tanpa disadari Menyimpan memori Fragment-fragment memori tersebut Di dunia maya Masyarakat nih Uh oh 3 mei 2015 Oh oke Yang ngecatnya 3 mei Arlin from 47 47 Oke Bajunya Brooklyn fotonya Yo 13 13 Ini gue sendiri Ada yang nge-tweet Dengan namanya Siapa 47 Terus twitter gue Yo 13 Gak tau gue pake baju Brooklyn di fotonya gue itu Brooklynnya liat kawan Iya Yang kedua 7 Juni Macam mata kuning angka sepulit Kaget gue kayak Kok bisa Keluar angka itu Pas beneran fotonya itu semua gitu kan Maksudnya kan gue kaget Kalau pas itu semuanya ada Bagaimana Mario dapat menyebutkan informasi-informasi tadi dengan tepat Menggunakan teknik regresi Yang perlu saya lakukan adalah Membawa alam bawah sadar Mario Menyisiri waktu yang tepat Dan menempatkan Mario di timeline tersebut Jika berhasil Tentunya Mario tinggal menyebutkan kembali informasi-informasi itu Karena pikiran kita memiliki potensi yang luar biasa Untuk menyimpan informasi Jika kita berhasil kembali ke timeline yang tepat Tentunya semua informasi tersebut Akan dimunculkan kembali Itu kenapa eksperimen tadi dapat berhasil Oke Mario sekali lagi Terima kasih sudah bereksperimen di Lita Sima Gue yang terima kasih Untuk Anda yang menyaksikan ini Eksperimen ini menunjukkan pada dasarnya Semua informasi yang masuk ke pikiran kita Akan terkam secara permanen Itu agar kita dapat mempelajari dan belajar Serta berhasil dari masa lalu kita Tetap menyaksikan Lintas Imaji Lintas Imaji membingungkan Saya akan tahan Rin disini Gigi akan sembunyikan bubunya Di kanan aku? Tidak Di kiri aku? Tidak Sana? Tidak Adek bang si Badan rindu Aku gitu sih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.